Jajaran polsa kawasan Laut Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali kembali mengamankan sepucuk senjata airsoft gun tanpa dilengkapi dokumen resmi dari sebuah kendaraan ekspedisi. Sepucuk senjata laras panjang ini hendak dikirim ke kota Denpasar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Polisi kembali mengamankan sepucuk senjata airsoft gun jenis M16 dari sebuah kendaraan ekspedisi. Senjata laras panjang ini pun ditemukan di dalam kardus yang diangkut oleh kendaraan boks yang dikemudikan oleh wayang suarya. Setelah dilakukan pemeriksaan, sopir pun tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan senjata tersebut. Senjata M16 ini dikirim oleh seorang dari Surabaya, Jawa Timur ke kota Denpasar dan diduga senjata airsoft gun tersebut dibeli melalui online. Kami komunikasikan dan koordinisikan dengan kasat intel Polres Cimbrana yang nantinya kami koordinasi terus untuk kepastian daripada kelengkapan daripada administrasi daerah airsoft gun. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi menahan senjata jenis airsoft gun tersebut dan akan diserahkan ke Polres Cimbrana. Tak hanya senjata, polisi juga mengamankan ribuan butir telur bebek yang masuk ke Bali tanpa dokumen kesehatan dari karantina daerah asal. Telur yang dibawa dari Banyuwangi menuju Pasar Seririt Buleleng ini dikhawatirkan bisa membuat naiknya harga telur di sejumlah pasar di Pulau Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NEP. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NETBALI. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampe lupa di sebelah sini nih. Bye, 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 bye. Bye, bye.